Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi di video kali ini Di video kali ini aku mau tunjukkan sesuatu yang Gimana ya bilang ya Ini kan sepeda motor anak-anak teman-teman Jadi Karena anak-anak SMA itu dilarang bawa Apa namanya, handphone atau smartphone Jadi di dalam jog sepeda motor mereka ini Ada handphone mereka masing-masing Jadi kita akan Dengarkan, bisa kalian perhatikan Dengarkan di dalam ini ada handphone Atau smartphone yang bergetar teman-teman Di dalam jognya Di sebelah sini juga Ini gak tau bergetar aja Ada yang nelfon atau notifikasi Dari tadi bergetar Gimana ya Di sebelah sini teman-teman Ini juga bergetar Apakah masih ada yang bergetar lagi handphonenya Gak tau situ notifikasi atau suhu yang tinggi Gak tau kenapa Apakah aman ditaruh di dalam jog sepeda motor Karena Sepeda motornya itu di Di parkiran teman-teman Jadi kalau kalian naruh smartphone kalian Dalam jog Honda Pastikan mati ya Jangan kondisinya on atau hidup Minimal mode kan pesawat Kayak gitu Jadi kalau dia bergetar Menambah suhu di bagian smartphone-nya Dan apalagi di bagian dalam ini Ada tempat bensin Ini ada yang bergetar Smartphone-nya teman-teman Bukan Yang mana dia Nih Yang ini mungkin Oh iya Yang ini teman-teman Ini juga bergetar ya Apakah ada lagi yang bergetar Mana lagi Ada handphone gak Di dalam jognya Nih Ini naruh helm kayak gini Kondisinya Kalau pas hujan Ini jadi kolam ikan cupang Teman-teman Penuh ini sama air Kalau hujan Jadi kalau di parkiran Naruh helmnya Dibalikkan aja Biar penuh sama air Kalau hujan Ada bergetar juga Apakah ada yang bergetar lagi Kita akan cek Jadi ini teman-teman Kenapa kita periksa Sepeda motornya di parkiran Karena ada anak-anak Yang kadang Dia lupa mencabut Kunci sepeda motornya Takutnya Kalau kita biarkan Kunci sepeda motornya Di sini Ada teman-temannya Yang jahil Disembunyikan Dan tidak diberikan lagi Makanya sesekali Kita periksa di parkiran Sepeda motor Anak sekolah ini Teman-teman Sekian banyak Sepeda motor Ada itu salah satu Kuncinya yang tertinggal Di sepeda motornya Kalau dapat teman yang baik Kuncinya akan diberikan Tapi kalau Dapat Yang teman yang jahil Suka-suka Ya Jahil lah gitu Pasti gak akan diberikan Kunci sepeda motornya Walaupun Sampai orangnya pulang Dan sampai besok-besok Bahkan tidak dikembalikan Gitu teman-teman Pengalamannya seperti itu Jadi kita periksa Karena Ada kunci sepeda motor Ini salah satu bukti Teman-teman Kalau dia itu buru-buru Dia main pergi aja Kunci sepeda motornya Tertinggal di sepeda motornya Apalagi Setangnya gak dikunci Bisa jadi Kadang teman yang jahil Motornya juga disembunyikan Sekalian Gitu Apakah kita akan berikan Ke security Atau memang Ke tempat guru Nanti Kita tanya ya Apakah ada kunci lagi Yang tertinggal Di sepeda motor Kita belum Nengoksi Sebagian sebelah sana Oke Nanti kita cabut Yang tadi ya Apakah ada yang tertinggal Jadi pastikan Dicabut ya Kunci sepeda motornya Buat yang parkir disini Anak-anak Karena Nanti ketemu Teman-teman yang Jahil Kunci sepeda motor kalian Atau jok kalian Akan dibuka dan Bisa jadi hilang Yang ada di joknya Tapi ini aman kok Ini gak ada Aman Udah dicabut semua Apakah ada kunci yang tertinggal Apakah ada smartphone Yang bergetar dalam jok Apakah aman Smartphone kalian Ditaruh dalam jok Kita dengarkan Apakah ada yang bergetar Lagi Oke Gak ada kunci yang tertinggal Aman-aman Kalau barang-barang Berharga Aman kan Ada kunci Biar aja bang Ada kunci Tertinggal itu di onda Rupanya kunci Yang tertinggal Di sepeda motor Harus diberikan Ke penjaga Atau sekuritinya Oke kita akan cabut Kita akan berikan Kunci Sepeda motornya Oke kita akan cabut Ini teman-teman Nanti kalau yang Kehilangan Atau merasa apa Tanya aja ke sekuritinya Takutnya nanti Kalau nanya sama teman-teman Juga Dibilang gak tau Ini kuncinya Ini kunci Sepeda motor yang tertinggal Kalau anak-anak itu Buru-buru Atau ya Pengen cepat-cepat Jadi kuncinya tertinggal Oke kita berikan Ke pengamannya Biar Mudah carinya Dan aman aja Sekedar pemberitahuan Jangan letakkan Barang-barang penting Kalian di sepulah motor Karena Tidak menjamin aman Juga Teman-teman Sudah kita kasihkan Sama Pak security Teman-teman Apakah masih ada Handphone yang bergetar Dalam jog Kita ikutin terus Video selanjutnya Teman-teman Kita akan buatkan Video lagi Besok-besok Jangan lupa Tekan tombol like Subscribe bagi yang belum Dan jangan lupa Tekan tombol notifikasi Loncengnya Agar dapat video terbaru Dari kita Dan terima kasih Sampai ketemu Di video selanjutnya